Intro Presiden Joko Widodo mau tunjukkan Gang Solo di Polri Kapolri Jenderal Itham Aziz resmi menunjukkan Irjen Nana Suyana sebagai Kapolda Metro Jaya menggantikan Irjen Gatot Edy Pramono yang dipromosikan sebagai Wakapolri Ketua Presidium Indonesia Police Watch IPW Neta Espane berpandangan bahwa meski prestasi Nana biasa saja alias tidak ada yang menonjol namun dia diunggulkan karena pernah menjadi Kapolda Restabe Solo pada 2010 saat Jokowi menjadi wali kota Solo Prestasi Nana itu yang relatif biasa dan tidak ada yang menonjol Tampilnya Nana sebagai Kapolda Metro menunjukkan Jokowi semakin hendak menonjolkan Gang Solo di Polri Kata Neta kepada wartawan pada hari Sabtu 21 Desember Selain Nana, mantan Kapolda Restabe Solo yang langsung melejit karirnya adalah Brigjen Ahmad Lutfi Ahmad Lutfi saat ini menjabat sebagai Wakapolda Jawa Tengah dan yang paling anyar diangkatnya Irjen Nelistio Sigit Prabowo sebagai Kabar Eskrim Sigit merupakan mantan Kapolda Restabe Solo yang kemudian diangkat sebagai ajudan Jokowi saat periode pertamanya Kembali pada Nana, menurut Neta, tantangan berat yang harus dihadapi Nana di Polri adalah kemacetan lalu lintas yang luar biasa di Ibu Kota DKI Jakarta dan sempat memerangkap Jokowi saat hendak menghadiri satu acara Selain itu, kasus narkoba yang terus melonjak, ancaman terorisme dan juga aksi-aksi demo terutama dari kelompok yang radikal Nana pun perlu aktif melakukan pendekatan kepada para ulama dan komunitas keagamaan seperti yang dilakukan oleh Gatot sama ini Demikian Neta Geng Solo Kuasai Polri Indonesia Police Watch IPW memberikan apresiasi kepada Kapolri Ida Mazis yang mengangkat Gatot Eddie sebagai Wakapolri Menurut Ketua Presidium IPW Neta Espanye, Kapolda Metro Jaya Gatot Eddie sangat pantas menjadi Wakapolri Ada tiga alasan kenapa Gatot pantas menjadi Wakapolri Yang pertama, dia pernah dijagokan internal Polri untuk menjadi Kapolri Yang kedua, prestasi di pendidikan kepolisian dia cukup menonjol Ketika PT IKA dan juga SESPIM Gatot selalu bersain dengan Tito Karnavian Tito peringkat 1 dan Gatot peringkat 2 Yang ketiga, saat proses Bill Press 2019 Sebagai Kapolda Metro Jaya, Gatot cukup berdarah-darah Mengamankan Ibu Kota yang bolak-balik diterjang aksi demo Dan diwarnai kerusuhan Di era Gatot sendiri sebagai Kapolda Capres 01 Jokowi berhasil menang 4% mengalahkan Capres 02 Prabowo Padahal saat itu Capres 02 sangat dominan dan mendominasi Ibu Kota Di sisi lain, hubungan Kapoldi dan juga Katot cukup dekat sejak lama Idham memimpin Satgas Merah Putih dan Gatot memimpin Satgas Nusantara Dan sekadarnya bagi IPW, Tito, Idham dan juga Gatot adalah sahabat 3 serangkai Mereka selalu terlihat bersama-sama di saat senggang saat Tito menjadi Kapolri Di polda Metro Jaya, sambung Neta Espane selama memimpin Gatot Prasel Menjaga keamanan Ibu Kota menjadi lebih kondusif Pengganti Gatot adalah Kapolda NTB Saat Jokowi menjadi wali kota Solo, Nana saat itu menjadi Kapolda Stabes Solo Prestasi Nana relatif biasa saja dan tidak ada yang menonjol Tampilnya Nana sebagai Kapolda Metro Jaya menunjukkan Jokowi semakin hendak menonjolkan geng Solo di Polri Setelah Kapolda Stabes Solo naik Super Express menjadi wakil Kapolda Jateng Lalu Sigit mantan Kapolda Stabes Solo menjadi Kabar Skrim Dan kini mantan Kapolda Stabes Solo Nana menjadi Kapolda Metro Tantangan berat yang harus dihadapi oleh Nana di Polda Metro adalah kemacetan lalu lintas yang sangat luar biasa Yang sempat memerangkap Presiden Jokowi dalam kesemerahutan lalu lintas Soal lalu lintas ini perlu menjadi prioritas untuk Nana Selain itu, kasus narkoba yang terus menerus melonjak Anjaman terorisme dan juga aksi-aksi demo Terutama dari kelompok-kelompok tertentu Sehingga Nana pun perlu aktif melakukan pendekatan kepada para ulama dan juga komunitas keagamaan Seperti yang dilakukan oleh Gatot selama ini Sedangkan kriminal lainnya di wilayah hukum Polda Metro masih tergolong wajar Gatot pantas jadi wakil Polri IPW mengatakan Jokowi sedang menonjolkan geng Solo Rotasi perwira tinggi pati Polri dalam surat telegram Rotasi perwira tinggi pati Polri dalam surat telegram Kapolri Jenderal Polisi Irham Aziz mengejutkan Pasalnya Kampungan Metro Jaya Irjen Pol Gatot Edy Pramono Langsung mendapatkan prosesi sebagai wakil kepala kepolisian Edy atau wakil Polri Menggantikan Komjen Pol Aridono Submanto Yang dimutasi sebagai pati Mabes Polri dalam rangka pensiun Irham Aziz memberi kepercayaan kepada Gatot yang masih Jenderal Bintang 2 Sebagai orang kedua di institusi coklat yang dibimpinnya itu Untuk mematahkan harapan para pati Jenderal Bintang 3 aktif yang ada di jajaran Polri Pengangkatan Gatot sebagai wakil Polri tertuang dalam surat telegram 3330-12 Romawi Garing Gap Garing 2019 Tanggal 20 Desember 2019 Yang telah ditanda tangani oleh Kapolri Karopen Mas Divisi Mas Polri Brigjen Pol Argo Yuwono Membenarkan promosi Irjen Pol Gatot Edy Pramono Menjabat sebagai wakil Polri Untuk menggantikan Komjen Pol Aridono Iya benar Pak Gatot menggantikan Pak Aridono yang dalam rangka pensiun Kata Argo dikonfirmasi oleh wartawan di Jakarta pada hari Jumat kemarin 20 Desember Untuk mengisi jabatan yang telah ditinggalkan oleh Gatot Kapolri menunjuk Irjen Dona Suyana Yang saat ini dijabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat Pengangkatan Dona Suyana menjadi Kapolda Metro Tertuang dalam ST3331 Garing 12 Romawi Garing Gap Garing 2019 Sementara Kapolda Banten Irjen Pol Tom Sitohir Ditunjuk sebagai Kapolda NTB Yang ditinggalkan oleh Nana Suyana Posisi Kapolda Banten akan ditempati oleh Irjen Pol Agung Sabar Santoso Yang saat ini menjabat sebagai Aserana Kopolri Gatot pantas jadi Wakap Polri Ketua Presidium Indonesia Police Watch IPW Neta Espane Mengapresiasi pengangkatan Gatot Edy Pramono sebagai Wakap Polri Kapolda Metro Jaya Gatot Edy sangat pantas menjadi Wakap Polri Kata Neta dalam siaran persenya kepada TransIndonesia.co pada hari Jumat 20 Desember malam Neta juga menyebutkan tiga alasan Gatot pantas menjadi Wakap Polri Yang pertama karena Gatot pernah dijagokan oleh internal Polri menjadi Kapolri Yang kedua prestasi di pendidikan kepolisian juga cukup menonjol Saat di PT Ika dan juga Sesbim Gatot selalu bersaing dengan Tito Karnavian Tito peringkat 1 dan Gatot peringkat 2 Beber Neta Ketiga kata Neta saat proses Pilpres 2019 Sebagai Kapolda Metro Jaya Gatot cukup berdarah-darah Untuk mengamankan ibu kota yang bolak-balik diterjang aksi demo Dan juga diwarnai kerusuhan Di sisi lain lanjut Neta Hubungan Kapolri Idham Aziz dengan Gatot juga cukup dekat sejak lama Idham memimpin Satgas Merah Putih dan Gatot memimpin Satgas Nusantara Bagi IPW, Tito, Idham dan juga Gatot adalah sahabat 3 serangkai Geng Solo Sedangkan mengganti Gatot, Nana Sujana ketika Jokowi menjabat puali kota Solo Nana menjabat Kapol Restabes Solo Prestasi Nana Sujana juga terrelatif biasa saja dan tidak ada yang terlalu menonjol Tampilnya Nana sebagai Kapolda Metro Jaya menunjukkan Jokowi semakin menonjol Dan juga mengatakan tantangan berat yang harus dihadapi oleh Nana Sujana di Polda Metro Jaya Merupakan kemacetan lalu lintas yang luar biasa di Jakarta Selain itu, kasus-kasus narkoba yang terus melonjak dan juga ancaman terorisme dan juga aksi demo Nana Sujana perlu aktif melakukan pendekatan dengan komunitas-komunitas keagamaan Seperti yang sudah dilakukan oleh Gatot selama ini Sedangkan untuk kriminal lainnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya Masih tergolong dalam tahap yang wajar Ucap Neta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!